Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu lagi dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai tema di saat teduh, yaitu burung pelatuk. Anda tahu burung macam apa, burung pelatuk itu? Saya tidak tahu. Tapi menurut kesaksian renungan saat teduh, burung pelatuk adalah burung yang khas dengan warna garis-garis merah. Burung pemakan serangga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dengan tema burung pelatuk, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang kau karuniakan. Bapak di sorga, kami rindu untuk berdoa bersama. Tolonglah kami. Mampukan kami berserah diri kepadamu. Mampukan kami mendengarkan suaramu. Kami mau merenungkan firmanmu, Bapak. Tolonglah kami. Biar kami boleh didekatkan kepadamu. Dan didekatkan seorang kepada yang lain. Kami serahkan jam persekutuan doa pagi ini ke dalam pemeliharaanmu. Kuduskan kami buat kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi ini akan didasarkan pada surat Roma. Pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4, yang demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penulis renungan saat teduh dengan tema burung pelatuk. Mengisahkan tentang burung pelatuk yang sepanjang hari berada di tiang listrik yang dipenuhi serangga. Dan serangga itu dinikmati oleh si burung pelatuk sebagai makanannya. Apa yang dilakukan si burung pelatuk itu mengajarkan kepada si penulis betapa kita seharusnya belajar dari alkitab. Yang kita imani sebagai firman Tuhan. Yang menyaksikan tentang Yesus sang roti hidup. Dan kita seharusnya belajar. Menerima firman Tuhan tentang Yesus sang roti hidup. Seperti burung pelatuk itu menikmati serangga sebagai makanannya. Saudara-saudara pertanyaannya sekarang adalah. Bagaimana sih sikap kita dalam membaca alkitab? Kalau dibandingkan dengan burung pelatuk yang seharian ada di tiang listrik menikmati serangga. Saudara-saudara adakah firman yang diberitakan alkitab kita sadari menjadi makanan kita. Makanan untuk iman kita. Adakah kita setiap hari dengan setia dan sadar menyisihkan waktu untuk membaca alkitab sebagai firman Allah yang memuat berita yang penting dan berguna bagi kehidupan kita. Bagaikan makanan yang membuat kita kenyang dan nutrisi yang membuat tubuh kita sehat. Saudara-saudara sekali lagi bagaimana kita memahami alkitab yang kita baca. Adakah kita menyadarinya sebagai firman Allah yang memberi kita kekuatan dalam kita beriman kepadanya. Saudara-saudara saya yakin kita semua memahami hal itu. Namun adakah kita melakukannya. Adakah kita membaca alkitab dengan kesungguhan hati. Untuk menangkap berita yang Allah mau sampaikan kepada kita. Memahami firman Allah melalui alkitab adalah urusan yang sepertinya biasa. Tapi juga sadari ini adalah kesempatan luar biasa. Bisa kita anggap mudah. Tapi bisa juga tidak mudah. Saudara-saudara bila kita mau memahami alkitab sebagai firman Allah. Mari kita berusaha membaca ayat-ayat alkitab dengan kesungguhan hati. Lakukan sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan penting untuk hidup kita. Sadari. Pembacaan alkitab sebagai kebutuhan seperti kita butuh makan. Butuh nutrisi dalam hidup kita sehari-hari. Kebutuhan yang akan menentukan sehat dan tidak sehatnya keadaan fisik kita. Saudara-saudara kalau kita menyadari bahwa bacaan alkitab adalah bagaikan makanan dan nutrisi bagi hidup iman kita. Upayakanlah untuk kita menyisihkan waktu yang tepat. Yang cukup untuk kita membaca alkitab. Bacalah ayat-ayat alkitab jangan sekedar asal membaca. Tapi bacalah alkitab di waktu yang kita sisihkan sebagai kesempatan di mana kita mau bertemu dengan Allah. Mau berdialog, berbincang-bincang dengan Allah. Ayat-ayat alkitab ditulis bukan tulisan asalan. Tapi menurut Nas pagi ini ayat alkitab ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kitab. Supaya kita teguh dan berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudara dengan kata lain, Nas pagi ini mengingatkan dan mengajak kita menyadari untuk memberi tempat yang layak dalam membaca alkitab. Kita membutuhkan berita dari alkitab yang hanya akan kita pahami bila kita memberi waktu dan membaca alkitab dalam kesungguh-sungguhan hati. Minta Allah berfirman melalui pembacaan alkitab. Minta kepada Allah supaya kita boleh memahami firmannya, memahami kehendaknya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sesahari. Saudara-saudara ketika kita hidup dengan dengar-dengaran kepada firman Allah dan melakukan firman Allah dengan keyakinan sebagai perkara yang baik yang Tuhan berikan pada kita. Maka hidup kita pasti akan baik, kita akan mengalami hidup yang berkecukupan dan sehat seperti burung pelatuk yang menyantap serangga sepanjang hari. Hidup yang baik dalam arti kita bisa melihat yang indah dari hidup ini. Di tengah hidup kita yang menurut ukuran kita bisa senang atau susah. Di tengah kehidupan yang menurut ukuran kita sebagai manusia bisa sehat atau sakit. Namun dalam keadaan apapun kita yang hidup dari firman Allah. Hidup yang mau berdialog dengan Allah. Hidup yang mau mendengarkan Allah berfirman. Dan mau hidup dengan pengajaran dari firman Allah. Hidup kita pasti indah hidup yang kuat dengan penuh sukacita. Hidup kita akan menjadi berkat untuk siapapun yang Allah pertemukan dengan kita. Sampai disini saudara-saudara semoga kita mengalami yang indah dan menyukai firman Allah sebagai makanan yang menguatkan kita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur karena kami boleh belajar dari seekor burung. Bapak tolonglah jadikan hidup kami berkat untuk sesama kami. Mampukan kami untuk menyisihkan waktu kami. Belajar dari firmanmu. Mampukan kami untuk hidup dalam kedekatan dengan Bapak. Mampukan kami mempunyai telinga yang sanggup mendengar suara Bapak. Mengerti kehendak Bapak dan doronglah kami untuk hidup dengan kemampuan untuk melakukan firmanmu. Mewujudkan kehendak Bapak dalam hidup kami hari lepas hari. Bapak di dalam sorga, tolonglah kami selaku umatmu untuk boleh merasakan hidup dekat dengan Bapak. Dan mau belajar terus menerus dari Bapak selama engkau memberi kami umur dan memberi kami hidup. Tolong kami untuk bertumbuh dari hari ke hari menjadi hamba-hambamu, anak-anakmu, umatmu yang semakin hari menjadi semakin bijak. Semakin memahami berkat-berkatmu, semakin mensyukuri segala yang baik yang engkau karuniakan. Dan mampukan kami untuk meneruskan yang baik yang engkau karuniakan pada kami. Melalui kehidupan dan pergaulan kami, buat kepentingan sesama kami. Mampukan kami supaya hidup kami kau kuduskan dan hidup kami menjadi berkat untuk siapa saja yang Tuhan kehendaki. Bapak, kami tak jemuh-jemuh berdoa, kuduskanlah persekutuan doa pagi ini. Jadikan berkat untuk banyak orang. Sempurnakan permohonan kami ini, buat kemuliaan namamu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami pohonkan semua ini. Terpuji engkau ya Bapak. Amin. Sampai disini saudara-saudara, Tuhan kiranya menolong kita untuk kita boleh menjadi berkat dalam hidup ini. Untuk siapa saja yang Tuhan pertemukan. Kalau burung pelatuk bisa dipakai oleh Tuhan, biarlah kita juga memberi diri dipakai oleh Tuhan. Oke saudara-saudara, sampai ketemu lagi ya.